Ada kembali bersama kami di Berita Bandung bersama saya, Rusdin Maulana. Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Lewat dari tanggap darurat, sebagian besar korban kembang janjur masih berada di tenda pengungsian. Gejolak harga pangan rugikan petani, peternak, dan konsumen. Doni Salmanan difonis 4 tahun penjara karena terlibat penipuan investasi. Tahun lalu juga diwarnai dengan gejolak harga bahan pangan yang menyulitkan masyarakat. Petani dan peternak meminta agar pemerintah di tahun yang baru ini lebih serius mengurus ketahanan pangan sehingga harga pangan terjangkau, pasokan yang berkesinambungan, serta menguntungkan bagi petani dan peternak. Tahun 2022 ditandai dengan gejolak naik turunnya harga nyaris hampir seluruh jenis bahan pangan. Mulai dari beras, daging ayam, telur, sayuran, hingga tahu tempe yang sehari-hari dikonsumsi dan menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tidak hanya harga, pasokan pangan pun tidak stabil. Di sisi lain, petani juga kerap merugi akibat gejolak harga yang terjadi. Contohnya, muhtar petani padi di Kecamatan Pusaka, Jaya Kabupaten, Subang. Di tahun 2022, harga gabah yang berada di atas 5.000 rupiah per kilogram membuatnya bisa sedikit menangguk untung. Namun, di saat panen raya dan harga jatuh, ia pun merugi. Apalagi, saat ini pupuk subsidi lebih sulit didapat karena alokasinya dikurangi oleh pemerintah. Hingga saat harga gabah jatuh, kerugian petani cukup besar. Di saat itulah, mereka berharap pemerintah hadir memberikan pertolongan. Yang paling menjadi momok pada setiap musimnya yaitu pupuk. Pupuk subsidi ketika untuk pemakaian, kadang-kadang kesulitan. Alasannya kalau bisa nusotok atau gimana lah alasannya itu banyak sekali. Harapannya itu satulah. Pemerintah mudah-mudahan bisa hadir ketika petani dalam keadaan merugi. Lain lagi dengan nasib para peternak ayam petelur. Tahun 2022, harga telur ayam memang terus menangkap naik. Di tingkat petani, kini harga jual telur bisa mencapai Rp26.000 per kilogram dengan modal Rp25.000 per kilogramnya. Kondisi ini terjadi setelah di akhir tahun 2021, harga telur ayam anjlok sehingga banyak peternak yang glutikar. Namun, dengan harga telur yang membaik, peternak khawatir banyak yang kembali terjun menjadi peternak ayam petelur sehingga harga kembali jatuh. Ini yang dikhawatirkan ketika populasi nanti bertambah, harga ini bisa turun. Ya, pemerintah harus hadir bisa membatasi ya populasi ayam di peternak. Saya berharap pemerintah juga hadir ya dalam bagian ini misalkan bisa mensubsidi pakan, subsidi obat-obatan. Kalau perlu, subsidi bunga bank juga supaya kosnya ini lebih murah sehingga kita juga peternak juga bisa menjual murah tapi menguntungkan. Berbeda dengan peternak ayam petelur, para peternak ayam pedaging, terutama peternak rakyat saat ini dalam kondisi sekarat. Harga pakan yang tinggi di satu sisi dibarengi dengan harga jual ayam yang di bawah modal membuat mereka merugi. Rendahnya harga akibat produksi ayam yang melebihi kebutuhan nasional. Kondisi peternak ayam broiler tahun 2022 sangat menyedihkan. Karena harga kalau dihitung setahun ini kita minus. Kenapa minus? Karena biaya produksi itu naik, biaya produksi naik, tapi harga jual tidak menentu. Harga sarana produksi ayam itu 60-70 persen adalah pakan. Kenaikan harga pakan itu dari harga sekitar 6.000, sekarang harga pakan itu sekitar 9.000 per kilogram. Kebutuhan ayam Indonesia itu ditaksir sekitar 50-60 juta per minggu. Padahal produksi bibit ayam sekitar 70-80 juta. Jadi kelebihan sekitar 20 persen. Hari ini modal peternak dengan DOC 6.500 dan pakan 9.000, itu BEP-nya adalah sekitar 22.000. Ya, hari ini harga ayam hanya 20.000. Produksi ayam berlebihan terjadi akibat masuknya usaha ternak skala besar yang produksinya menurut peternak rakyat sulit dikontrol, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Para peternak rakyat berharap pemerintah bisa memberikan keadilan kepada mereka tahun ini dari persaingan yang tidak imbang. Jadi sekarang hampir semua perusahaan besar itu mempunyai rantai bisnis dari hulu sampai hilir. Sekarang ini kita pertirakan perlu penelitian-penelitian lanjut, di tangan peternak itu nggak sampai 10 persen. 90 persen ada di tangan perusahaan besar. Nah, saya nggak tahu lagi tahun depan ini kalau situasi seperti ini bisa-bisa habis peternak rakyat. Yang terjadi sekarang, peternaknya sudah nggak kuat, banyak yang diambil alih oleh perusahaan besar. Tapi, mereka nggak melanggar aturan, mengaturannya membolehkan kok. Peternak itu pertama, hanya kepingin usahanya tetap bisa berjalan. Nah, untuk bisa usahanya berjalan itu harus ada keuntungan. Nah, untuk bisa ada keuntungan harus tercipta keseimbangan suple dan diman. Terciptanya suple dan diman ini sepenuhnya wawenang pemerintah. Saya kepingin pemerintahan kita ini sakti dan saya juga nggak kepingin pemerintahan ini dilecehkan. Artinya apa? Setiap bikin kebijakan yang berpihak, tolong dilaksanakan. Sengal Arifin dan Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Subang dan Tasik Malaya. Selain petani dan peternak, produsen tahu dan tempe juga mencerit di tahun lalu. Pakar meminta pemerintah segera bertindak menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Tahun lalu adalah salah satu tahun yang terburuk bagi para perajin tahu tempe di Indonesia, tak terkecuali para perajin tahu di Kerawang. Kenaikan harga kedelai impor dari sekitar Rp10.000 per kilogram menjadi Rp14.500 per kilogram di akhir tahun ini sudah merontokkan banyak perajin. Udah berapa lama Ibu naiknya? Nah, karena sejak ada kondisi kan, karena turis yang sampai sekarang lagi berlaku. Nah, harganya seberapa? Nah, harganya harganya Rp59.000 yang sekarang, dan Rp60.000 kan. Rp50.000? Nah, jadi harganya sekarang berapa? Rp14.000? Harganya sekarang Rp14.500.000. Pakar ekonomi IPB Universiti menyatakan, gecolak harga pangan yang terjadi tak terelakkan. Kondisi perubahan iklim serta perang Rusia-Ukraina mendorong naiknya harga energi dan pangan yang juga berimbas ke tanah air. Kita tahu juga bahwa di tingkat global, harga pangan itu juga tinggi. Perang, contohnya perang Rusia-Ukraina, itu kan menyebabkan harga energi meningkat. Harga energi itu kan ketika dia naik akan menyebabkan kenaikan harga pupuk, NPK, dan sebagainya. Padahal kita tahu pupuk itu merupakan salah satu dari input penting yang dibutuhkan di sektor pertanian. Jadi, mau nggak mau ya, kombinasi demand yang tinggi dan juga supply yang tadi itu terkontraksi, itu akan menyebabkan kenaikan harga pangan. Untuk bisa menjaga ketahanan pangan di kondisi dunia yang tak menentu saat ini, pemerintah harus lebih serius menstabilkan harga dan pasokan pangan yang merata ke seluruh wilayah, agar tak memicu keresahan sosial, dan yang paling penting agar tidak memperburuk pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Kalau di negara luar sekarang sudah menggunakan istilahnya itu, atau sudah mengaplikasikan smart fertilizer dengan menggunakan fertilizer maps ya, to promote efisiensi ya. Harus benar-benar dipastikan bahwa distribusi tadi berjalan lancar, dan ekonomi biaya tinggi itu penting sekali ya, pungutan-pungutan itu dipastikan tidak terjadi ya, sehingga ekonomi biaya tinggi itu bisa dihilangkan, dan itu bisa berpengaruh terhadap harga pangan di tingkat konsumen. Shamsung Norsam dan Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Kerawang dan Jogor.